Tuan Muda Ye, ini adalah hal-hal yang Anda butuhkan. Saya telah membawa mereka untuk Anda. Yin Ruoxi, yang mengenakan gaun hitam ketat dan memiliki sosok menggerahkan, datang ke halaman barat Ye Chen Feng dan memberinya cincin spasial. Terima kasih untuk masalahmu. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke cincin spasial dan menemukan beberapa batu memori dan slip giyok jiwa. Ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam batu memori dan batu giyok jiwa, dia mengungkapkan senyum puas. Tuan Muda Ye, apakah Anda benar-benar akan berurusan dengan klan Guntur? Memikirkan item di cincin spasial, Yin Ruoxi bertanya dengan cemas. Klan Guntur berbeda dari sekte bulan cermin. Klan Guntur adalah penguasa mutlak dari dominion Guntur. Mereka bahkan memiliki ahli nirvana rilem. Bahkan tiga kerajaan ilahi tidak mau berkonflik langsung dengan klan Guntur. Jangan khawatir, saya tidak akan main-main. Ye Chen Feng tersenyum. Dua hari kemudian, sebuah kapal roh mewah meninggalkan kota Yi Zhou, menuju ke sumber pembuluh darah wilayah Guntur, kota paling terkenal di wilayah Guntur, kota Guntur Suci. Thunder Dominion sangat luas dan Zhou Memory City relatif jauh. Dengan kecepatan kapal roh, butuh dua hari dua malam untuk mencapai wilayah Saint Thunder City. Saat ini, langit mulai gelap dan matahari terbenam di barat. Ye Chen Feng menyimpan perahu roh dan berjalan bersama ikan roh ke kota indah yang dibangun di Ngarai tidak jauh dari kota Saint Thunder. Mereka berencana untuk bermalam dan memasuki Saint Thunder City keesokan paginya. Kakak Cheng Feng, clear Gorgetown ini sangat indah. Berjalan ke kota kuno yang dibangun di Ngarai, ikan roh langsung jatuh cinta pada tempat ini. Matanya yang indah melengkung menjadi bulan sabit. Setelah berjalan-jalan sebentar, Ye Chen Feng dan Ling Yu tiba di sebuah penginapan sepi yang dibangun di tengah taman dengan aliran sungai. Mereka bersiap untuk beristirahat. Maaf, tapi penginapan kami sudah dipesan oleh Tuan Muda Dongfang. Jika Anda ingin tinggal, silakan cari di tempat lain. Pada saat ini, seorang wanita muda cantik dengan sosok anggun dan riasan tebal yang memancarkan aroma yang kuat keluar dari penginapan dan berkata dengan nada meminta maaf. Ayo pergi, ikan roh. Ye Chen Feng bukan orang yang tidak masuk akal. Dia tidak bersikeras dan pergi dengan ikan roh. Tunggu. Tiba-tiba, suara rendah terdengar. Seorang pria dengan wajah agak pucat, mengenakan jubah panjang yang cantik, mahkota di kepalanya, dan sepasang sepatu bot sisik piton berjalan menuruni tangga kayu dengan seorang wanita mungil dengan rok pendek tule. Payudaranya akan meledak keluar dari dadanya. Ketika dia melihat ikan roh mengenakan gaun bermotif bunga, dengan sepasang mata besar berair tertanam di wajah mungilnya yang cantik, dan pipi merah jambu yang halus, seolah-olah air bisa diperas dengan sejumput, matanya langsung menyala. Memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ye Chen Feng sedikit mengernyit saat dia melihat pria berjubah mewah yang sedang menatap ikan spiritual dengan tatapan berapi-api. Saya Dong Fang Zuo, tuan muda kedua dari klan Dongfang Kota Guntur Suci. Bolehkah saya tahu apakah saya bisa berkenalan dengan nona muda ini? Tria berpakaian bagus itu melepaskan gadis lembut dan cantik di pelukannya. Dia perlahan berjalan dan berbicara dengan sikap arogan. Tidak, ikan roh menggelengkan kepalanya dan menolak. Haha, Guniang memang orang yang belak-belakan. Dong Fang Zuo tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana saya mengatakannya? Pertemuan adalah takdir. Saya merasa Guniang dan saya merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Kami pasti akan menjadi teman. Kamu gila. Siapa yang memiliki takdir bersamamu? Ikan roh memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kasar. Seorang penatua kaisar binatang tempur tingkat enam berambut putih di belakang pria berjubah mewah berteriak. Gadis kecil, ada beberapa orang yang tidak mampu kamu sakiti. Sebaiknya kamu tidak mencari masalah untuk dirimu sendiri. Penatua Ting, orang bodoh tidak bersalah. Jangan menakuti pria berjubah mewah. Sudut matanya berkedut saat dia berbicara dengan cara yang tampaknya murah hati. Apakah kamu mencoba untuk memukulku? Mata Spiritfish memancarkan jejak kelicikan. Dia menatap pria berjubah mewah dan tiba-tiba berkata, Hmm. Pria berjubah mewah itu terkejut. Dia tidak menyangka Spiritfish begitu langsung. Gadis halus dan cantik yang berdiri di sampingnya mengungkapkan ekspresi marah dan menatap Spiritfish dengan permusuhan. Tidak apa-apa jika Anda tidak berani mengakuinya. Ikan roh melengkungkan bibirnya dan berkata, Pengecut. Guniang, Kuakui aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku sangat menyukaimu. Pria berjubah mewah itu mengungkapkan senyuman yang menurutnya sangat tampan. Dia buru-buru berkata, Aku merasa gadis cantik sepertimu. Hanya aku yang bisa menandingimu. Spiritfish mengeluarkan serangkaian tawarannya, payudaranya yang montok bergerak naik turun. Bola mata pria berjubah mewah itu hampir jatuh. Mendesah. Melihat kepolosan seperti anak kecil dari Spiritfish, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dengan pemahamannya tentang Spiritfish, dia tahu bahwa pria berjubah mewah itu akan menderita. Ayo, kemari, biarkan aku melihatmu baik-baik. Ikan roh mengaitkan jarinya dan berkata dengan suara genit. Ketika pria berjubah mewah menyipitkan matanya dan mendekatkan wajahnya, Spiritfish tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia mengangkat tangan kecilnya yang gemuk dan menamparkan pipi pria berjubah mewah itu. Aku akan membunuhmu, dasar mesum. Tuan Muda Kedua Ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah ketika dia melihat lelaki berjubah mewah itu dikirim terbang oleh ikan spiritual dan menghancurkan beberapa meja kayu. Dia segera muncul di sampingnya dan membantu pria itu berdiri. Pipinya berlubang dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Gadis lembut dan cantik itu semakin ketakutan dengan pemandangan di depannya. Dia berteriak. Sialan, Bau, beraninya kau memukulku. Pria berjubah mewah itu meludahkan dua gigi patah berlumuran darah. Dia memelototi Spiritfish dengan mata merah darahnya dan meraung dengan marah. Elder Ting, tangkap dia untukku. Malam ini aku akan membunuhnya. Kamu sekelompok sampah. Ikan spiritual memandang dengan jijik pada pria tua berambut putih yang dipenuhi dengan niat membunuh. Menginjak delapan bayangan keras suci, ikan spiritual berubah menjadi buram dan meninju dada lelaki tua itu. Merasakan kekuatan pukulan Spiritfish, ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah. Dia segera melipat tangannya di depannya dan mengumpulkan diagram guntur dao di telapak tangannya untuk memblokir pukulan ikan roh. Ledakan. Setelah menerima pukulan Spiritfish, tander dao diagram yang dipadatkan oleh lelaki tua berambut putih itu segera rusak. Kekuatan lebih dari 100 juta pound seperti air pasang yang mendidih, mematahkan lengannya. Pukulan itu membuatnya terbang dan menabrak dinding batu giyok yang jaraknya puluhan meter. Dia jatuh ke tanah dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Ke. Pria berjubah mewah tidak menyangka Spiritfish begitu kuat sehingga pria tua berambut putih, yang merupakan kaisar binatang tempur level 6, tidak dapat memblokir pukulannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan ludah. Mendengar suara keras dari aula depan penginapan, banyak ahli dari klan Dongfang muncul. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, Ye Chen Feng muncul di depan mereka dan mengusir mereka keluar dari penginapan satu per satu seperti melempar ayam. Anda, Anda lebih baik tidak dipusingkan. Saya adalah tuan muda kedua dari klan Dongfang. Jika Anda menyakiti saya, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Pria berjubah mewah itu ketakutan saat melihat ikan roh berjalan ke arahnya perlahan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan identitas dan latar belakangnya untuk menekan Spiritfish. Huff! Apa itu klan Dongfang? Saya belum pernah mendengarnya. Setelah mengatakan itu, Spiritfish mengayunkan tinju kecilnya dan mulai memukuli pria berjubah mewah itu. Segera, dia berbaring di tanah, menangis untuk ayah dan ibunya. Nona, saya salah. Saya mohon Anda untuk mengampuni saya. Saya tidak akan pernah berani memprovokasi Anda lagi. Pria berjubah mewah meringkuk dan menutupi kepalanya dengan tangannya saat dia memohon belas kasihan. Baiklah, Spiritfish, ayo pergi. Ye Chen Feng menatap pria berjubah mewah yang mengerang kesakitan dengan hidung memar dan wajah bengkak. Huff! Sungguh sampah. Ikan roh mendengus pelan dan menendangnya pergi. Di bawah tatapan banyak orang, dia pergi bersama Ye Chen Feng. 1292. Ayo pergi dan cari tempat tinggal lain. Ye Chen Feng telah mengetahui tentang situasi di kota Guntur Suci dari Yin Ruoxi. Dia tahu bahwa ada empat keluarga besar di Holy Thunder City selain dari Thunder Clan. Keluarga Dongfang adalah salah satu dari empat keluarga besar di kota Guntur Suci. Kekuatan keseluruhan mereka menempati peringkat kedua di antara empat keluarga besar, kedua setelah keluarga Zhao, yang memiliki dua leluhur tua dari Nirvana. Meskipun mereka baru saja mengalami konflik dengan keluarga Dongfang, Ye Chen Feng tidak menganggapnya serius. Dia meninggalkan penginapan yang berantakan itu bersama Ling Yu dan mencari tempat tinggal. Nah, gedung harta karun. Saat mereka berjalan, Ye Chen Feng menemukan bangunan harta karun yang tidak mencolok di selimuti formasi pembatasan yang kuat. Di gedung harta karun, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan aura batu harta karun. Memikirkan tentang efek ajaib dari batu harta karun, Ye Chen Feng memegang tangan kecil dan putih ikan roh dan berjalan ke gedung harta karun. Dia melihat di dalam lemari kayu yang terbuat dari kayu kuno, ada puluhan batu harta karun dengan ukuran berbeda. Seorang wanita menawan mengenakan rok mini hitam ketat yang menguraikan sosoknya yang indah, dengan ujung rok hanya menutupi pahannya, melilit pantatnya yang bundar, dan memperlihatkan dadanya yang seputih salju. Dia mengenakan rubi besar, dan memiliki riasan tipis di wajahnya, sedang memilih batu harta karun. Ketika Ye Chen Feng melihatnya, murid-muridnya berkontraksi tanpa sadar. Dia merasakan bahaya yang kuat dari tubuh panasnya. Melirik wanita menawan yang sangat berbahaya, Ye Chen Feng melihat ratusan batu harta karun dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan harta karun di batu. Bos, berapa harga tracer stone ini? Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng mengunci batu harta karun seukuran kepalan tangan yang penuh dengan tonjolan dan sudut. 10 juta kristal jiwa kelas atas. Pria tua berambut putih yang mengeluarkan getaran cerdas perlahan berkata, Baiklah, saya akan membeli batu harta karun ini. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen Feng mengeluarkan cincin semesta dengan 10 juta kristal jiwa kelas atas dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Dia membeli batu harta karun dan hendak pergi. Wanita menawan itu mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Chen Feng dan tiba-tiba memanggilnya. Apakah ada masalah? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut, ekspresinya tidak berubah. Saya sangat suka storage stone yang baru saja Anda beli. Saya akan memberi Anda 11 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Berikan padaku. Wanita menawan itu menatap wajah tampan Ye Chen Feng dan berkata dengan nada memerintah. Maaf, saya tidak menjual Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Dengan itu, Ye Chen Feng pergi dengan ikan roh tanpa ragu-ragu. Melihat tampilan belakang Ye Chen Feng dan spirit fish, mata wanita menawan itu menjadi dingin. Jejak niat membunuh melintas di matanya. Saudara Chen Feng, apa yang istimewa dari batu ini? Berjalan keluar dari pavilion harta karun, ikan roh mengedipkan matanya yang indah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika saya tidak salah, batu ini mengandung kehidupan, Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya. Hidup adalah hal yang paling langka di benua jiwa pertarungan. Namun, dia bisa menemukan kehidupan di storage stone yang membuatnya sangat tertarik padanya. Jika itu item kehidupan, maka kita telah mendapatkan emas. Mata indah spirit fish berbinar. Memang, kami telah mencapai emas. Ye Chen Feng mengangguk. Setelah meninggalkan pavilion harta karun, Ye Chen Feng dan ikan roh menemukan penginapan yang relatif sepi untuk beristirahat. Setelah menetap, Ye Chen Feng memasang pembatas kedap suara di dalam ruangan. Memegang pedang suci tulang belakang naga, dia dengan paksa membuka permukaan keras batu penyimpanan dan menemukan tiga tetes esensi kehidupan berwarna merah darah di dalam batu. Life essence, setiap tetes dapat meningkatkan umur seseorang hingga lima ribu tahun. Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk merasakan sejenak dan memastikan bahwa setiap tetes esensi kehidupan dapat meningkatkan umur seseorang hingga lima ribu tahun. Nilai setiap tetes tidak kurang dari satu divine elixir pil. Perasaanku benar, batu penyimpan harta karun ini pasti menyembunyikan sesuatu yang baik. Tiba-tiba, suara aneh terdengar, dan celah muncul di pembatas kedap suara di ruangan itu. Wanita seksi dan memikat itu muncul entah dari mana di kamar Ye Chen Feng. Anda masih datang. Ye Chen Feng berkata dengan tenang sambil menyimpan tiga tetes life spirit liquid ke dalam universe mirror. Kemudian, dia menatap wanita cantik dengan kulit seputih salju. Mengapa? Apakah Anda mengharapkan saya untuk datang? Bibir merah darah wanita menawan itu sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman. Meskipun Anda berusaha menyembunyikannya, Anda tetap tidak bisa menyembunyikan aura pembunuh Anda. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Anda adalah orang yang membunuh orang seperti sabit rami. Orang-orang seperti Anda biasanya mengabaikan batasan dan tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuannya. Ye Chen Feng memandangnya dengan tenang saat dia menganalisis situasinya. Hahaha, lalu apakah kamu takut padaku? Wanita menawan itu tiba-tiba tersenyum yang bahkan lebih genit dari sekuntum bunga. Payudaranya yang mengjulang tinggi juga bergerak naik turun dengan tawanya. Bagaimana menurutmu? Ye Chen Feng bertanya dengan ekspresi tenang, tersenyum tipis. Menarik. Kamu sangat menarik. Wanita menawan itu berkata sambil bercanda, sekarang aku tidak tega membunuhmu. Anda tidak bisa membunuh saya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Benar-benar. Lalu saya ingin mencoba. Mata menawan wanita menawan itu mengungkapkan aura pembunuh yang kuat. Kekuatan yang sangat dingin mengunci Ye Chen Feng seperti ular berbisa. Saudara Cheng Feng, apa yang terjadi? Saat pertempuran akan dimulai, ikan spiritual merasakan ketidak normalan dan bergegas masuk. Ketika dia melihat wanita menawan yang penuh dengan aura pembunuh, kekuatan mengerikan muncul dari tubuh mungilnya. Saudara Cheng Feng, Cheng Feng. Mendengar cara ikan roh berbicara kepada Ye Chen Feng, melihat wajahnya yang muda dan tampan, serta sikapnya yang tenang dalam menghadapi kekacauan, wanita menawan itu tiba-tiba memikirkan orang paling populer di wilayah petir baru-baru ini. Kamu Ye Chen Feng. Wanita menawan itu memandang Ye Chen Feng dan menebak identitasnya. Ini aku. Ye Chen Feng mengangguk. Aku tidak menyangka kita akan bertemu dengan cara ini. Setelah mengkonfirmasi identitas Ye Chen Feng, wanita menawan itu sedikit mengernyit, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Anda melihat wanita menawan yang tidak dikenalnya, Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah. Wanita yang patah hati dan menawan itu memperkenalkan dirinya. Patah hati ganas yang hebat. Ye Chen Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa salah satu dari Triferousious Heartbroken di Thunderfield sebenarnya adalah seorang wanita. Apalagi itu adalah wanita muda yang menawan. Lupakan saja, hari ini aku akan memberimu wajah dan tidak akan mengambil harta yang kamu ambil dari Storage Stoney. Tapi kau harus membantuku memilih satu. Grit Ferocious Heartbroken tersenyum mempesona. Oke, kesepakatan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, besok pagi, aku akan membantumu memilih satu. Ye Chen Feng, malam ini panjang, saya tidak tahu apakah Anda kesepian. Apakah Anda ingin kakak tetap bersama Anda? Patah hati menggunakan jari-jarinya yang ramping untuk mengutak atik rambutnya yang panjang dan berkata dengan menggoda. Tidak perlu, saya tidak ingin dibunuh dalam tidur saya. Meskipun patah hati sangat menawan, Ye Chen Feng tahu bahwa dia adalah ular cantik yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Anda benar-benar tidak ingin memikirkannya. Kakak sangat lembut. Patah hati menunjukkan senyum menawan dan berkata dengan menggoda. Keluar. Sebelum Ye Chen Feng bisa mengatakan apa-apa, ikan roh tidak tahan lagi. Dia menatapnya dengan mata besarnya yang indah dan berkata dengan permusuhan. Jadi kamu suka gadis seperti ini? Patah hati melihat wajah ikan roh yang gemuk dan imut dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Duan Chang melirik Ling Yu yang marah dan tersipu. Dia meninggalkan senyum menawan dan berbalik untuk pergi. 1293. Pagi-pagi sekali, semuanya hidup kembali, dan matahari pagi menyinari bumi. Ye Chen Feng dan Ling Yu keluar dari penginapan dengan semangat tinggi. Mereka melihat usus patah hati yang mengenakan kipau hitam dan memiliki sosok yang anggun, menunggu di luar penginapan. Jika Anda dapat membantu saya memilih batu tersembunyi yang berharga, saya akan berhutang budi kepada Anda dan membalas Anda di masa depan. Usus patah hati mengutak-atik rambut panjangnya dan berjalan perlahan. Suaranya yang menggoda membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Mengapa kamu begitu percaya padaku? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut saat dia melihat wajah menawan Heartbroken Intestine. Saya percaya bahwa Heartbroken Intestine tidak akan salah menilai Anda, katanya sambil tersenyum. Ayo pergi ke Pavilion Harta Karun dan memilih batu tersembunyi untukmu. Lalu, kita akan berpisah. Kata Ye Chen Feng dengan ekspresi tenang saat dia perlahan berjalan menuju Pavilion Harta Karun. Dalam perjalanan ke Pavilion Harta Karun, Ye Chen Feng memperhatikan bahwa seseorang diam-diam mengikutinya. Namun, dia tidak peduli. Setelah tiba di Pavilion Harta Karun, dia memilih batu Harta Karun seukuran telur, mengkilap, coklat tua untuk Duan Chang di antara ratusan batu Harta Karun dengan berbagai bentuk. Usus patah hati sangat mempercayai Ye Chen Feng. Dia membayar 10 juta kristal jiwa bermutu tinggi untuk membeli batu tersembunyi ini. Ketika mereka meninggalkan Pavilion Harta Karun, mereka menemukan bahwa itu diblokir oleh lusinan orang yang kuat dan ganas. Mereka di sini untukmu. Usus patah hati menoleh untuk melihat Ye Chen Feng yang memiliki ekspresi tenang. Bibir merahnya sedikit melengkung saat dia bertanya dengan senyum tipis. Saya kira demikian. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan tenang. Apakah kamu ingin aku membantumu? Patah hati bertanya. Tidak perlu. Aku bisa menyelesaikan masalah kecil ini sendiri. Meskipun ada dua maha kuasa alam nirvana di antara lusinan ahli pembunuh, Ye Chen Feng dapat menghancurkan maha kuasa alam nirvana hanya dengan tubuh fisiknya setelah mengolah tubuh auranya ke tingkat kedua. Belum lagi dia masih memiliki boneka roh pedang dan golden battle god yang terus disempurnakan. Karena kamu tidak ingin aku membantumu, aku akan membantumu. Kata usus patah hati menggoda. Setiap cemberut dan senyumnya menawan. Apakah anda masih ingin lari setelah menyinggung keluarga Dongfang saya? Seorang ahli nirvana rilem mortal rilem dengan wajah persegi dan bekas luka yang jelas di sudut matanya memelototi Ye Chen Feng dan Ling Yu yang berdiri di luar pavilion harta karun dan berkata dengan suara dingin. Mengapa kita harus lari? Ye Chen Feng bertanya dengan dingin sambil melihat para ahli dari klan Dongfang. Sekelompok semut, tidak perlu bicara omong kosong. Dengan itu, aura kuat terpancar dari tubuh Herbrea. Aura ini begitu kuat sehingga sebanding dengan Grand Elder Mirror Flower Sage dari sekte Mirror Moon. Itu bahkan lebih kuat dari demon serangga yang telah dibunuh Ye Chen Feng. Nona, ini adalah permusuhan antara klan Dongfang saya dan mereka. Tolong jangan ikut campur. Merasakan aura yang dipancarkan dari tubuh Duan Chang, ahli klan Dongfang merasakan mati lemas. Hatinya bergetar saat dia buru-buru berbicara. Apa itu keluarga Dongfang? Duan Chang berkata dengan nada menghina. Dia memegang sepasang pedang bulan purnama harta karun kuasi kudus dan menyerang lusinan tuan dari keluarga Dongfang dengan niat membunuh yang kuat. Siapa siapa siapa? Tiba-tiba, darah berceceran di mana-mana dan jeritan memenuhi langit. Di bawah serangan pedang bulan purnama Duan Chang, garis pertahanan lusinan master keluarga Dongfang secara paksa tercabik-cabik. Duan Chang seperti Grim Rapper dengan sabit, terus-menerus menuai kehidupan tuan dari keluarga Dongfang. Dan orang-orang yang dibunuh Duan Chang semuanya dipotong-potong oleh pedang bulan purnama. Organ internal mereka mengalir ke seluruh tanah, membuat orang bergidik. Kamu, kamu adalah Duan Chang yang jahat. Baru saja, dua sosok perkasa nirvana dari keluarga Dongfang merasa bahwa Duan Chang tampak akrab, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Tapi setelah melihat pedang bulan purnama ikonik Duan Chang dan cara kejam, mereka akhirnya menebak identitas iblis wanita di depan mereka ini. Mereka langsung ketakutan konyol. Orang mati tidak perlu tahu siapa aku. Duan Chang berkata tanpa perasaan. Tubuh montoknya berputar dalam lingkaran di tempat yang berlumuran darah, dan segera terbelah menjadi lusinan cahaya pedang yang sangat tajam. Seperti bila angin, mereka menyerang para ahli dari klan Dongfang yang menghindar dengan panik. Dalam sekejap mata, puluhan master dari keluarga Dongfang yang datang untuk membunuh Ye Chen Feng dan Ling Yu hanya tersisa dua sosok perkasa nirvana yang terluka yang berlumuran darah. Yang lainnya semua terpotong-potong dan jatuh dalam genangan darah. Mereka tidak bisa lebih mati. Senior Duan Chang, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Tolong selamatkan hidup kami demi keluarga Dongfang. Tuan yang mereka bawa berubah menjadi mayat yang dipotong-potong dalam sekejap mata. Kedua sosok perkasa nirvana itu benar-benar ketakutan. Menghadapi Duan Chang yang jahat, mereka tidak bisa bersikap tangguh dan terus memohon belas kasihan. Anda tidak pantas untuk diampuni. Duan Chang berkata dengan dingin dan tanpa ampun. Dia tiba-tiba melemparkan dua pedang bulan purnama. Mereka seperti dua bintang aneh saat mereka merobek ruang keras dan menyerang dua ahli nirvana rilem yang terluka parah. Sungguh serangan yang mengerikan. Saat Duan Chang membuang dua pedang bulan purnama, mata Ye Chen Feng menunjukkan warna yang aneh. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia menghadapi Duan Chang dan pertahanannya, dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Boom-boom. Seperti pisau panas menembus mentega, Full Moon Simitar langsung menerobos pertahanan mereka dan meledakkan tubuh mereka, langsung mengubah dua maha kuasa alam nirvana menjadi dua awan kabut darah yang kemudian menyebar dalam kehampaan yang kacau. Seperti angin musim bugur yang menyapu dedaunan yang jatuh, Duan Chang menggunakan seni iblis yang seperti lubang hitam, dengan gila-gilaan melahap deatki dan blutki yang melayang di udara dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, tiga lingkaran cahaya yang samar-samar terlihat penuh dengan deatki muncul di belakang Duan Chang. Saat ki kematian dan ki darah menyatu, tiga lingkaran cahaya menjadi semakin kuat. Duan Chang tidak sederhana. Dari segi kekuatan, dimenserangga jauh lebih rendah. Mungkin bahkan refleksi cahaya bulan tidak akan mampu mengalahkannya. Melihat Duan Chang mengolah seni iblis yang mirip dengan seni delapan saasura, Ye Chen Feng memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya. Namun, Ye Chen Feng telah memperoleh artefak suci dewa pertempuran emas tingkat rendah dari sekte bulan cermin. Ditambah dengan boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan, Duan Chang tidak bisa mengancam hidupnya. Ling Yu, ayo pergi. Ye Chen Feng tidak berteman dengan Duan Chang. Selain itu, dia memiliki beberapa keraguan tentang Duan Chang. Sementara Duan Chang melahap deatki dan blutki untuk berkultivasi, dia membawa Ling Yu dan meninggalkan clear gorgetown. Ye Chen Feng, kita akan bertemu lagi. Merasakan kepergian Ye Chen Feng, Duan Chang, yang dengan gila melahapki kematian dan ki darah, membuka matanya dan melirik punggung Ye Chen Feng. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan menutup matanya lagi. Mengabaikan tatapan ketakutan di sekitarnya, dia terus mengembangkan seni iblisnya. Kota Guntur Suci, kediaman lama keluarga Dong Fang. Semua orang yang pergi ke clear gorgetown mati. Mengetahui bahwa master yang mencegat Ling Yu Ye Chen Feng semuanya dimusnahkan, Dong Fang Bukong, kepala keluarga Dong Fang dan Dong Fang Bukong Nirvana, melebarkan matanya karena terkejut. Siapa dua orang itu? Dong Fang Bukong bertanya dengan wajah serius. Untuk dapat membunuh puluhan master termasuk dua master Nirvana dalam satu nafas, mereka pasti karakter yang kejam. Penatua ketiga dan penatua keempat tidak dibunuh oleh kedua orang itu, tetapi oleh Duan Chang si jahat besar. Informan keluarga Dong Fang melaporkan. Great evil Duan Chang, mungkinkah kedua orang itu terkait dengan Duan Chang? Mata Dong Fang Bukong menunjukkan keraguan yang dalam. Meskipun kekuatan keluarga Dong Fang luar biasa dan peringkat kedua di antara empat keluarga besar kota Guntur Suci, jika mereka menyinggung Duan Chang, itu pasti akan membawa bencana yang menghancurkan. Baiklah, saya tahu tentang masalah ini. Anda bisa pergi sekarang. Dong Fang Bukong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ingat, perintahkan orang-orang untuk memblokir semua berita, jangan biarkan siapapun tahu apa yang terjadi di Clear Gorgue Town. Juga, turunkan perintahku, untuk jangka waktu tertentu, murid keluarga Dong Fang tidak diizinkan meninggalkan kota Guntur Suci sesuka hati. Ya Tuan, informan keluarga Dong Fang menurut. Tidak lama setelah informan pergi, dia berbalik dan melaporkan, kepala keluarga, kami memiliki berita terbaru. Duan Chang telah pergi, dan dua orang yang melukai Tuan Muda Kedua telah muncul di luar kota Guntur Suci. Menurut kami tebakan orang, mereka mungkin tidak akrab dengan Duan Chang. Pembunuhan besar-besaran Duan Chang mungkin hanya kebetulan. Kebetulan. Mata Dong Fang Bukong berkedut dan berkata, apakah kebetulan atau tidak, kedua orang ini berani melangkah ke kota Petir Suci saat ini, saya akan membiarkan mereka mati tanpa tempat pemakaman. 1294. Holy Thunder City, kota di pusat wilayah Petir. Itu terletak di sumber urat roh wilayah Petir dan merupakan kota paling terkenal di wilayah Petir. Kota yang luar biasa. Ye Chen Feng dan ikan spiritual terbang selama lebih dari dua jam. Sebuah kota besar yang luasnya entah berapa mil, dengan gerbang kota yang tinggi dan megah, pavilion yang mengjulang tinggi dan istana di kota, dikelilingi oleh pegunungan hijau dan danau, mulai terlihat. Ye Chen Feng hanya melihat satu kota dengan skala yang mencakup segalanya. Itu adalah kota Dewa Api yang dikendalikan oleh Aola Surgawi. Hem, apa itu? Ketika Ye Chen Feng tiba di gerbang kota Guntur Suci yang tak tertembus, yang berkelap-kelip dengan kilat, Ye Chen Feng melihat tembok cahaya besar yang ukurannya hampir sama dengan kota Guntur Suci berdiri di luar kota. Dan di dinding cahaya ini, ada nama-nama yang padat. Beberapa nama ini tinggi, ada yang rendah, ada yang dalam, dan ada yang dangkal. Bahkan ada beberapa nama yang tergerus oleh perjalanan waktu dan sudah kabur. Namun, di titik tertinggi dinding cahaya, ada nama yang kuat dan kuat yang dapat dilihat dengan jelas, seolah-olah itu adalah seorang raja. Lei Zifan Tembok cahaya ini seharusnya sama dengan tembok surgawi Singluo, di mana nama seseorang ditinggalkan di atasnya berdasarkan kekuatan. Semakin tinggi kekuatan seseorang, semakin tinggi namanya, dan semakin jelas namanya. Melihat nama Lei Zifan, Lei Zixin, dan yang lainnya di dinding cahaya, Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Namun, saat kekuatannya meningkat, dia tidak lagi tertarik untuk meninggalkan namanya. Dia tidak punya niat untuk bergerak. Sebaliknya, mata indah Ling Yu dipenuhi dengan minat, ingin mencobanya. Anzi, haruskah kita mengadakan kompetisi untuk melihat siapa yang dapat meninggalkan nama mereka lebih tinggi dan lebih jelas di tebing-tebing suci? Seorang kaisar binatang tempur tingkat 5 yang tinggi dan lurus mengenakan jubah biru dengan rambut panjang menutupi bahunya melirik tebing tembok suci dan berkata kepada kaisar binatang tempur tingkat 5 yang tampak biasa di sampingnya. Kulitnya sangat putih, kakinya panjang dan kuat, dan tubuhnya memancarkan niat pedang yang tajam. Dia juga seorang kaisar binatang tempur level 5. Mari kita bersaing kemudian. Wanita bernama Anzi itu mengangguk. Tubuhnya yang tinggi dan ramping tiba-tiba meledak dengan niat pedang yang tebal. Seluruh tubuhnya seperti pedang terhunus, menembus lapisan udara saat dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat menuju tebing-tebing suci. Pada saat berikutnya, tangan Anzi seperti pedang saat mereka menunjuk ke arah ruang kosong di tebing, dan mereka dengan paksa menembus tebing yang sangat keras yang dipenuhi dengan dao insight yang kuat saat dia mengukir namanya. Ketika Anzi mengukir namanya pada tanda 60 kaki tebing tembok suci, pria berjubah biru itu juga mengukir namanya pada tanda 60 kaki. Tapi, tulisan tangannya tidak sejelas Anzi. Mengesankan, mereka berdua hanya kaisar binatang level 5, tetapi mereka mampu mengukir nama mereka sejauh enam zang dari tebing tembok suci. Apalagi tulisan tangannya sangat jelas. Saya pikir mereka pasti murid jenius keluarga besar yang keluar untuk mendapatkan pengalaman. Itu benar. Baru saja, ada ahli kaisar binatang level 6 yang hanya berhasil mengukir namanya di 50 kaki tebing tembok suci. Dibandingkan dengan mereka berdua, baik dalam hal kekuatan atau bakat, jarak antara mereka terlalu besar. Sementara kerumunan di sekitar tebing tembok suci sedang berdiskusi, seorang pria yang tidak tinggi tetapi memiliki tubuh kekar yang luar biasa, kulit gelap, alis cerah dan mata besar, yang berada di puncak alam kaisar binatang tingkat 5, tiba-tiba menginjak tanah. Suara guntur yang teredam keras terdengar dari telapak kakinya saat dia melayang ke langit dan bergegas menuju puncak tebing tembok suci. Lima zang, enam zang, tujuh zang. Ketika dia akan mencapai tanda 80 kaki, dia agak tidak mampu menahan tekanan dari tebing tembok suci. Dia menarik nafas dalam-dalam saat Dao Diagram of Thunder dan Dao Diagram of Darkness muncul di belakangnya. Dia mengulurkan jarinya yang dipenuhi dengan Dao Insight dan kekuatan dan dengan paksa mengukir namanya di tebing tembok suci. Setiap kali tebing tembok suci lebih tinggi 10 kaki, kesulitan mengukir nama seseorang akan meningkat secara eksponensial. Namun, pria ini sangat berbakat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Menggunakan kekuatan dua diagram Dao, dia masih berhasil mengukir namanya di 80 kaki tebing tembok suci. Namun, tulisan tangannya agak dangkal. Astaga, meninggalkan nama seseorang di ketinggian 80 kaki tebing demi Sein, sudah lama sekali sejak jenius yang mengejutkan itu muncul. Untuk dapat meninggalkan namanya di ketinggian 80 kaki tebing tembok suci sebagai kaisar binatang level 5, orang ini pasti dapat berkultivasi ke alam nirvana di masa depan. Bahkan ada kemungkinan dia akan menjadi ahli nirvana rilem. Melihat pria yang wajahnya gelap menunjukkan sentuhan pucat, tatapan hampir semua orang tertarik padanya. Huh, apa yang mengejutkan tentang ketinggian ini? Sementara banyak orang berseru kaget, Lingyu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Gadis kecil, Anda mungkin tidak tahu kesulitan meninggalkan nama Anda di tebing tembok suci. Seorang wanita yang sedikit montok mengenakan setelan seni bela diri biru aqua dengan banyak kaki gagak di sudut matanya menatap wajah kecil Lingyu yang lucu dan berkata, tebing tembok suci adalah harta karun Gu Dao yang misterius. Ini sangat sulit dan mengandung wawasan Dao yang kuat. Mereka yang dapat meninggalkan nama mereka di atasnya semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Dan tuan muda itu baru saja dapat meninggalkan namanya di 80 kaki dari tebing tembok suci. Cukup untuk menunjukkan bahwa dia jenius di antara para jenius. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Ai, para jenius akhir-akhir ini benar-benar tidak berharga. Lingyu menghela nafas pelan. Gadis kecil, mendengar nada bicaramu, apakah kamu ingin mencoba kesulitan meninggalkan namamu di tebing tembok suci? Dengan usia Anda, jika Anda dapat meninggalkan nama Anda di tanda 30 kaki, saya akan yakin. Mendengar nada arogan Lingyu, seorang pria parubaya menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Cheng Feng, apakah Anda ingin mencobanya? Ketertarikan pada mata Lingyu menjadi lebih kuat saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng yang diam dan bertanya. Saya tidak tertarik meninggalkan nama saya di tebing tembok suci. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda tertarik, cobalah. Baik, maka saya akan mencoba. Lingyu mengungkapkan sepasang gigi taring yang lucu dan melihat tebing tembok suci setinggi 30 kaki yang dipenuhi dengan wawasan dao yang kuat. Dia berkata, saya pikir posisi di sebelah Lei Zifan tidak buruk. Saya akan meninggalkan nama saya di sebelahnya. Selain itu, saya akan meninggalkan nama saya lebih dalam dari dia. Mendengar kata-kata Lingyu, banyak orang mengungkapkan senyum mengejek. Beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak, mengejek ketidaktahuan dan keberanian Lingyu. Adapun pria jangkung dan tegap yang baru saja meninggalkan namanya di 80 kaki tebing tembok suci, dia menunjukkan ekspresi jijik. Jika Lingyu tidak begitu imut, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Perlu diketahui bahwa lima tahun lalu, ketika Lei Zifan meninggalkan namanya di titik tertinggi tebing tembok suci, banyak orang jenius yang menantang rekornya. Selain dua orang yang berhasil, yang lainnya semuanya gagal. Adapun dua orang yang telah meninggalkan nama mereka di titik tertinggi tebing tembok suci, mereka telah bertahan selama tiga hari dan delapan hari sebelum menghilang secara bertahap. Dengan demikian, tidak ada yang percaya bahwa Lingyu yang imut dan lembut, yang seperti seorang putri kecil, akan dapat meninggalkan namanya di titik tertinggi tebing tembok suci dan meninggalkan namanya lebih dalam daripada nama Lei Zifan. Saudara Cheng Feng, saya akan mengukir nama saya. Setelah mengatakan itu, Lingyu terbang menuju tebing tembok suci. Menahan tekanan Dao Insight yang semakin kuat, dia terbang menuju puncak tebing tembok suci. Merasa. Ketika Lingyu terbang ke ketinggian lima puluh kaki dari tebing tembok suci seperti pisau panas menembus mentega, serangkaian hembusan terdengar dari dasar tebing tembok suci. Saat ini, tubuh Lingyu sedikit bergetar. Dia menyulut garis keturunan Divine Ape, dan hantu dari Divine Ape muncul di belakangnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia terus terbang menuju puncak tebing tembok suci. Surga, apakah aku bermimpi? Gadis kecil itu hanya berjarak sembilan puluh kaki dari tebing tembok suci. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Aku sebenarnya salah menilai dia. Gadis kecil itu adalah monster. Tepat ketika semua orang terpana oleh pemandangan di depan mereka, Lingyu yang telah berhenti di sembilan puluh kaki tebing tembok suci menyulut garis keturunan Dewa Sejati dan merobek tekanan mengerikan untuk tiba di puncak tebing tembok suci. Di saat berikutnya, adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Lingyu mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan mengukir tiga kata di samping nama Lei Zifan. Tiga kata ini persis seperti apa yang dia katakan di awal. Mereka bahkan lebih dalam dan lebih jelas dari nama Lei Zifan. 1295 Manis kecil Melihat nama yang diukir oleh ikan roh, kerumunan itu membatu. Selain kaget, mereka juga terdiam. Baiklah, apakah kamu sudah cukup bermain? Mari kita pergi ke kota. Ye Chen Feng berkata dengan lembut sambil menatap Lingyu yang tersenyum dengan pipinya yang lembut. Bermain. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, kerumunan itu bahkan lebih terdiam. Nama suci yang terukir di tebing itu seperti permainan anak-anak di mata Ye Chen Feng. Nah, mari kita pergi ke kota. Mari berharap ada sesuatu yang menyenangkan di kota ini. Ikan roh menganggup dan mengikuti Ye Chen Feng melalui lorong yang secara otomatis dibuka oleh orang banyak. Mereka berjalan menuju kota Guntur Suci yang ramai. Sangat indah, kota Guntur Suci ini sangat indah. Berjalan ke kota Guntur Suci, ikan roh langsung jatuh cinta pada tempat ini. Dia berteriak agar Ye Chen Feng membawanya untuk mencoba makanan di sini. Ikan arwah, makanannya mungkin harus menunggu. Ketika Ye Chen Feng melihat dua pria tua berambut putih mengenakan jubah hitam perlahan berjalan ke arah mereka, pupil matanya mengerut saat dia berbicara dengan suara rendah. Sialan, beraninya mereka merusak mutku. Aku tidak akan memaafkan mereka. Ikan roh juga memperhatikan kelainan itu. Sambil menggertakan giginya, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Tunggu, jangan bertengkar dulu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, mari kita lihat apa yang mereka inginkan. Baik-baik saja maka. Ikan roh berkata dengan marah dan mengikuti Ye Chen Feng. Kalian berdua, kepala keluarga Dongfang kami mengundang kalian berdua untuk ikut bersama kami. Seorang lelaki tua kekar dengan ekspresi tegas menghalangi kelompok Ye Chen Feng dengan tubuhnya yang tinggi dan kokoh. Kemudian, dia berbicara dengan suara serak, menggunakan nada memerintah. Ayo pergi. Ye Chen Feng memandang kedua ahli nirvana itu dan berkata dengan enteng. Mereka ternyata kooperatif. Melihat ekspresi tenang Ye Chen Feng, kedua lelaki tua itu mengerutkan kening dan diam-diam menaksir Ye Chen Feng dan ikan roh. Namun, merasakan kekuatan Ye Chen Feng dan ikan roh, mereka merasa lega. Satu di kiri dan satu di kanan, mereka menutup semua kemungkinan rute pelarian dan membawa mereka ke rumah tua keluarga Dongfang. Klan Dongfang Anda benar-benar tahu cara memilih tempat. Rumah tua itu menempati sumber nadir roh di kota Guntur Suci. Dari jauh, Ye Chen Feng melihat rumah tua Klan Dongfang yang diselimuti oleh susunan cahaya dan dipenuhi dengan energi roh. Itu menempati area seluas puluhan mil dan memiliki pavilion yang tinggi. Tentu saja, kekuatan Klan Dongfang kita bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan, kata kedua lelaki tua itu dengan senyum bangga di wajah mereka. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari keluarga Dongfang Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ye Chen Feng tersenyum samar saat dia memegang tangan lembut dan halus ikan roh. Mengikuti garis lurus tanah, dia berjalan menuju rumah tua keluarga Dongfang dengan ekspresi tenang. Mendengar kata-kata arogan Ye Chen Feng, kedua pria tua itu menyatukan alis mereka dengan rat. Mereka merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hati mereka dan diam-diam menjadi waspada. Berjalan ke kediaman lama Klan Dongfang, Ye Chen Feng segera merasa bahwa formasi susunan yang menyelimuti kediaman lama telah diaktifkan. Seluruh Klan Dongfang menjadi tak tertembus. Namun, dia tidak peduli. Otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam susunan besar penjaga klan untuk menyimpulkan situasi sebenarnya dari susunan besar ini. Patriark, kami telah membawa mereka berdua ke sini. Berjalan ke aola utama, Ye Chen Feng melihat Dongfang Bukong berjubah hitam duduk di kursi utama dengan aura padat. Dia menatap mereka dengan tatapan dingin. Di sebelah kirinya berdiri seorang pria yang memar dan babak belur. Pria ini adalah orang yang telah diberi pelajaran oleh Spirit Fish dan telah menderita kerugian besar. Dia adalah Dongfang Zuo, yang telah dipukuli setengah mati. Dari mana kalian berdua berasal? Mengapa kamu menggertak putraku dan melukai murid Klan Dongfangku? Melihat Ye Chen Feng yang sombong dan tenang, Namong Bukong sedikit mengernyit. Dia ingin mengetahui identitas mereka sebelum bergerak. Kami tidak memiliki sekte atau latar belakang, kata Ye Chen Feng dengan tangan di belakang. Maka Anda telah memutuskan hubungan dengan Gritsiong. Jangan khawatir, kita baru mengenalnya sehari. Tidak ada persahabatan di antara kita. Ye Chen Feng menyelah Namong Bukong dan perlahan berkata. Siapa kamu? Melihat Ye Chen Feng yang acu-ta'acu dan tenang, Dongfang Bukong mencium sesuatu yang tidak biasa. Penampilan Ye Chen Feng terlalu tenang, dan kesombongan di matanya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memandangnya. Jika aku mengatakan aku adalah seseorang yang tidak mampu kamu sakiti, apakah kamu percaya padaku? Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Sialan, kamu akan mati dan kamu masih berani begitu keras kepala. Laozi akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Dongfang Zuo menatap Ye Chen Feng yang tak kenal takut dan ikan roh dengan api di matanya. Dia mengertakkan gigi dan meraung, dua tetua, patahkan kaki mereka untukku. Buat mereka berlutut dan bicara padaku. Iya, Tuan Muda Kedua. Kedua tetua yang mengawal Ye Chen Feng dan ikan roh di sini menurut. Kekuatan dao di tubuh mereka meledak. Salah satu dari mereka memegang tongkat emas gelap, yang lain memegang tombak berkepala ular. Mereka menyerang Ye Chen Feng dan ikan roh dari kiri dan kanan, ingin mematahkan kaki mereka. Enyahlah. Garis keturunan keras suci di dalam tubuh Ling Yu tersulut. Dia menginjak tanah yang keras dengan satu kaki dan melontarkan dua pukulan ke arah dua tetua yang baru saja beralih ke alam nirvana. Aura kepalan tangan yang menakutkan itu seperti air pasang yang menderu-deru. Itu menghancurkan dua senjata panjang yang menusuk ke arahnya dan memaksa kedua tetua mundur. Hmm. Melihat ikan roh menjatuhkan dua tetua klan Dong Fang dengan dua pukulan, Dong Fang bukong terkejut. Dia tidak menyangka Spirit Fish muda memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Dia mampu melawan dua pembudidaya nirvana yang kuat. Spirit Fish, seranganmu terlalu lembut. Mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya mematikan. Kekuatannya lebih dari 100-200 kilogram meledak. Dia menginjak pedang dan muncul di depan dua tetua klan Dong Fang. Dia meluncurkan serangan gemuruh pada mereka. Teknik Vertigo Kekuatan jiwa Ye Chen Feng membentuk kekuatan vertigo yang menakutkan di benaknya. Itu dengan keras meledak ke sol seas dua tetua berambut putih, menyebabkan reaksi mereka melambat. Saat berikutnya, tiga diagram dao agung muncul di tubuh Ye Chen Feng. Dia menyalakan garis darah dewa iblisnya dan menggabungkan kekuatan dari tiga diagram dao besar. Dia meninju ke arah kepala seorang penatua. Aura kepalan tangan yang menakutkan merobek pertahanan sesepuh semudah menghancurkan rumput kering. Di bawah tatapannya yang ngeri, aura tinju mendarat di kepalanya. Bang! Kepala sesepuh itu seperti bunga darah yang mekar. Itu meledak di udara dan darah berceceran di mana-mana. Setelah membunuh seorang pembudidaya nirvana yang kuat dengan satu pukulan, roh pedang perunggu terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi pedang ringan di udara. Itu seperti air terjun yang jatuh dari dunia fana. Itu menebas tetua yang telah memanggil harta karun gudao. Engah! Menghadapi serangan roh pedang perunggu, harta karun gudao yang dipanggil oleh sesepuh diterbangkan. Aura pedang yang mengerikan meledak ke dalam tubuhnya dan meninggalkan sejumlah besar roh pedang di permukaan tubuhnya. Berhenti! Dongfang Bukong tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani melakukan pembunuhan secara terbuka di klan Dongfang. Dia langsung marah dan meraung keras. Namun, Ye Chen Feng mengabaikannya. Pedang suci tulang belakang naga muncul di tangannya. Dia menikam dengan horizontal selas, menggambar bayangan pedang putih di aula yang dipenuhi dengan bau darah. Pedang itu menebas tetua yang terluka parah menjadi dua, membunuhnya di tempat. Darah berceceran di mana-mana, seluruh aula sunyi. 1296 Beraninya kau melakukan pembunuhan di kediaman lamaku di Dongfang. Melihat dua mayat tergeletak di genangan darah, Dongfang Bukong benar-benar marah. Dongfang Zuo sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia gemetar dan dengan cepat mundur ke sisi Dongfang Bukong untuk mencari perlindungan. Jangan bicara besar, keluarga Dongfang belaka tidak bisa membuatku takut. Ye Chen Feng mengeluarkan sapu tangan bersih dan dengan lembut menyeka darah dari pedang suci tulang belakang naga saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Baik baik baik, mari kita lihat apakah Anda masih begitu keras kepala. Saat dia berbicara, Dongfang Bukong memanggil disarai bermata banyak. Melalui cakram susunan, dia mengendalikan formasi pembunuhan yang kuat yang tersembunyi di aula utama dan mengunci Ye Chen Feng. Gemuruh Formasi pembunuhan diaktifkan. Raungan gemuruh segera terdengar dari formasi. Sejumlah besar pola formasi berkumpul di diagram formasi yang muncul. Itu seperti kilat surgawi yang jatuh dari langit. Pecahan peta kuno, dilarang. Pola susunan seperti guntur melonjak seperti air yang mengalir. Ye Chen Feng segera memanggil fragmen peta kuno dan mengendalikan fragmen peta untuk membatasi ruang di atas Ye Chen Feng dan kepala ikan spiritual bertahan dari serangan pola susunan ofensif. Saat berikutnya, cermin cahaya ilusi dengan pola dao misterius muncul di tubuh Ye Chen Feng. Cermin cahaya ilusi ini adalah salah satu dari sedikit harta sekte besar dari sekte bulan cermin. Itu adalah harta kuasi sage dan sangat kuat. Di bawah kendali kekuatan jiwa Ye Chen Feng, sinar cahaya dao yang kuat ditembakkan dan menyerang diagram formasi di atas kepalanya. Boom-boom-boom. Di bawah serangan cermin cahaya ilusi, diagram formasi yang dikendalikan Dongfang Bukong dengan seluruh kekuatannya meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Kekuatan getaran menyebabkan seluruh aola bergetar. Sialan, dari mana asal keduanya? Melihat metode Ye Chen Feng, alis Dongfang Bukong terjalin erat. Dia merasa sedikit bermasalah. Dia terus meningkatkan kekuatan diagram formasi. Dia bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng dan ikan spiritual. Palu pemecah surga, hancurkan. Sementara para ahli Void Light Realm menyerang, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan mengunci titik lemah formasi. Itu memanggil harta lain dari sekte bulan cermin yang telah dijarahnya, palu pemecah langit, dan multitasking. Itu mengendalikan skybraking hammer untuk meledak dengan kekuatan destruktif, menghancurkan pola formasi ofensif yang turun dari langit dan dengan kejam membombardir titik lemah. KACACA Di bawah serangan palu penghancur langit, diagram formasi yang meroket dalam kekuasaan mulai retak. Seluruh diagram formasi menjadi kacau dan tidak stabil. Membelanjakan. Jiwa pedang perunggu sekali lagi berubah menjadi pedang cahaya sepanjang 3 meter. Seperti seberkas cahaya yang melesat melintasi langit, itu merobek formasi yang penuh dengan retakan dan menghancurkan formasi pembantaian yang tersembunyi di lobi. Mengesankan, metode yang mulia benar-benar mencengangkan. Diagram susunan yang menyelimuti Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng menghilang, dan Ye Chen Feng melihat dua lelaki tua yang tampak serupa muncul di samping Dongfang Bukong. Mereka tidak tinggi, mengenakan jubah linen, dan memiliki mata keruh yang tampaknya memiliki sifat iblis. Menilai dari aura yang dipancarkan oleh mereka berdua, mereka seharusnya adalah sosok maha kuasa Nirvana Rilem. Apakah itu yang diandalkan oleh keluarga Dongfang? Mereka terlalu lemah. Meskipun mereka semua adalah pusat kekuatan alam Nirvana, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan dari dua tetua tertinggi klan Dongfang jauh lebih rendah daripada sage bela diri Yue Hua dan sage bela diri Su Yue dari sekte bulan cermin. Bahkan dibandingkan dengan demon serangga, masih ada celah. Jangan berpikir bahwa Anda dapat memandang rendah dunia hanya karena Anda memiliki beberapa keterampilan. Izinkan saya memberitahu Anda, di keluarga Dongfang, bahkan jika Anda adalah naga, Anda harus melingkar, dan bahkan jika Anda adalah harimau, Anda harus berbaring. Murid Dongfang Bukong menyusut saat dia memperingatkan dengan wajah gelap. Sekelompok katak di dasar sumur. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Hari ini aku akan berdiri di sini dan melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Jika kamu tidak bisa membunuhku, maka jangan salahkan aku karena menghancurkan keluarga Dongfang dengan tanganku sendiri. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menamparkan kantong penjinak binatang. Sejumlah besar serangga pemakan emas terbang keluar dan mengelilinginya dan ikan roh seperti lapisan dinding hitam. Itu membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Bak pemakan emas, bagaimana Anda mendapatkan bak pemakan emas? Serangga pemakan emas serangga setan sangat terkenal di wilayah Guntur. Melihat kepakan sayap dan gigi tajam dari serangga pemakan emas, Dongfang Bukong dan yang lainnya tampak seperti melihat hantu. Mungkinkah itu dia? Tiba-tiba, sebuah nama melintas di benak Dongfang Bukong. Nama yang membuatnya waspada, jejak kegelisahan muncul di wajahnya yang dingin. Anda adalah jahat besar Ye Chen Feng. Segera setelah Dongfang Bukong selesai berbicara, kedua penatua tertinggi keluarga Dongfang juga mengubah ekspresi mereka. Baru-baru ini, berita tentang perbuatan Ye Chen Feng telah menyebar seperti api. Lebih jauh lagi, metodenya menutupi langit dengan satu tangan, menyapu melalui sekte bulan cermin, dan terus-menerus membunuh pembangkit tenaga rilem bumi alam Nirvana mengejutkan seluruh domain Guntur. Dan dia telah dicap sebagai orang berbahaya oleh beberapa kekuatan keluarga. Dia bahkan lebih berbahaya daripada jubah hijau patah hati. Kalian terlalu banyak bicara. Jika kalian tidak bergerak, jangan salahkan aku karena tidak memberi kalian kesempatan. Saat dia berbicara, boneka pedang dan dewa pertempuran emas terbelah dari tubuhnya dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Mereka mengunci dua andalan keluarga Dongfang, tetua tertinggi Nirvana. Tunggu sebentar. Melihat boneka pedang dan dewa pertempuran emas, Dongfang bukong benar-benar yakin akan identitas Ye Chen Feng. Dia dengan cepat berteriak. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kata Ye Chen Feng dengan dingin. Tuan Mudaye, kali ini keluarga Dongfang saya salah. Tapi kami tidak berniat menyinggung perasaan Anda, jadi mohon bermurah hati dan selamatkan kami. Kami bersedia memberi Anda 100 juta kristal jiwa kelas atas sebagai kompensasi untuk menenangkan hati Anda. Amarah. Memikirkan reputasi sengit Ye Chen Feng dan nasib sekte bulan cermin, Dongfang bukong tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang mulia dan mengaku kalah. Adapun dua tetua tertinggi keluarga Dongfang, mereka tidak memiliki momentum yang sama seperti sebelumnya. Ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka yang keruh. Aku punya banyak kristal jiwa kelas atas, aku tidak membutuhkannya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang Tuan Muda inginkan? Dongfang bukong menggertakan giginya dan berkata, dia tidak punya pilihan, dia benar-benar tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan Ye Chen Feng yang galak. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan, dia menyesal tidak menyelidiki identitas Ye Chen Feng sebelum menyerangnya secara membabi buta. Dia bahkan memiliki keinginan untuk mencekik Dongfang Zuo sampai mati. Jika dia tidak menimbulkan masalah, keluarga Dongfang tidak akan memprovokasi musuh yang begitu kuat tanpa alasan. 30 kristal surga kelas menengah, aku akan segera pergi setelah mendapatkannya, kata Ye Chen Feng dengan ringan. Tuan Muda Ye, kristal surga kelas menengah terlalu langka dan berharga. Keluarga Dongfang saya tidak memiliki sebanyak itu. Dongfang bukong berkata dengan canggung, keluarga Dongfang saya hanya memiliki 10 kristal surga kelas menengah. 20. Satu kurang dan saya akan membunuh salah satu pembangkit tenaga nirvana Anda. Jika saya membunuh semua nirvana, saya akan mulai dengan mereka berdua. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Anda. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun, dua tetua tertinggi dari keluarga Dongfang tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Mereka sangat marah sehingga tubuh mereka bergetar. Tapi ketika mereka melihat boneka pedang dan dewa perang emas, mereka kehilangan keberanian untuk menyerang. Baiklah, kesabaranku terbatas. Jika aku tidak melihat 20 kristal surga kelas menengah dalam 2 jam, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian, Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Baiklah, Tuan Muda, tolong tunggu sebentar. Aku akan pergi mengumpulkan kristal surga kelas menengah sekarang. Pikiran untuk meminta bantuan dari klan petir terlintas di benak Dongfang Bukong. Tetapi ketika dia memikirkan metode Ye Chen Feng, dia tidak berani mengambil risiko. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa dengan patuh menyetujui permintaan Ye Chen Feng untuk mengumpulkan 20 kristal surga kelas menengah yang berharga. Namun, ketika Dongfang Bukong berjalan keluar dari aula utama yang dipenuhi dengan bau darah dan retakan, dan memerintahkan para ahli dari keluarga Dongfang yang telah berkumpul di luar aula utama setelah mendengar keributan untuk pergi, seorang pria yang setinggi dan lurus seperti tombak baja, mengenakan jubah biru tua, dan dengan bantalan yang luar biasa, perlahan masuk, ditemani oleh seorang lelaki tua berambut putih dan seorang wanita yang berpakaian berani, memiliki sosok yang anggun, dan memiliki cahaya. Riasan di wajahnya yang menawan, memperlihatkan kulit seputih salju dan kaki yang ramping. Melihat pria ini, Dongfang Bukong menunjukkan sedikit keterkejutan dan dengan cepat berjalan ke arahnya. 1297. Kepala keluarga Dongfang, apa yang terjadi? Siapa yang menyebabkan masalah di keluarga Dongfang? Mengapa Anda mengaktifkan arrai pelindung sekte? Lei Zixian, yang mengenakan jubah biru tua dan memiliki jejak arogansi di wajahnya, datang ke depan Dongfang Bukong dan bertanya dengan keras. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Dongfang Bukong ini sengaja ragu-ragu. Kepala keluarga Dongfang, dengan Tuan Muda Shen di sini, apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia tidak bisa lebih kuat dari Tuan Muda Shen. Dongfang Jiao, yang berpakaian berani dan bertubuh panas, berdiri di samping Lei Zixian dan berkata dengan percaya diri. Lei Zixian adalah putra tetua agung klan Guntur, Lei Chen. Namun, dibandingkan dengan Lei Zifan, Lei Zixian jauh lebih rendah dalam hal bakat dan kekuatan. Namun, dengan Lei Chen sebagai pohon besar, sangat sedikit orang di wilayah Guntur yang menyinggung perasaannya, menyebabkan dia menjadi sombong. Karena Lei Chen sangat dekat dengan keluarga Dongfang, Lei Zixian dan Dongfang Bukong memiliki hubungan yang baik. Dongfang Bukong juga bermaksud menikahkan putrinya dengan Lei Zixian sebagai selir. Kepala keluarga Dongfang, karena ada tamu, biarkan mereka masuk. Merasakan kunjungan mendadak Lei Zixian dan yang lainnya, Ye Chen Feng, yang duduk dengan damai di kursi di Aula Utama, berkata perlahan. Suaranya yang dalam terdengar di telinga Lei Zixian dan yang lainnya. Sial, dia bahkan lebih gila dariku. Wajah Lei Zixian menjadi gelap. Dia membawa lelaki tua berambut putih dan gadis seksi itu ke Aula Utama dengan marah. Melihat kemarahan di wajah Lei Zixian, Dongfang Bukong diam-diam senang. Dia berharap Ye Chen Feng akan melakukan konfrontasi langsung dengan Lei Zixian dan mengambil kesempatan untuk melibatkan Klan Petir. Dengan begitu, krisis keluarga Dongfang bisa teratasi. Pecahan peta kuno, dilarang. Ketika Lei Zixian dan yang lainnya dengan marah menerobos masuk, Ye Chen Feng segera mengendalikan fragment peta kuno untuk menyegel seluruh Aula Utama. Melihat tindakan Ye Chen Feng, hati Dongfang Bukong melonjak dan merasa tidak enak. Namun, Lei Zixian mengungkapkan kemarahan yang kuat. Sial, kau punya nyali besar. Jangan bilang kau ingin menyakitiku. Lei Zixian tidak mengenal Ye Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng, yang sedang bersandar di kursi dengan tatapan tajam, dia berkata dengan marah. Anda berasal dari Klan Guntur. Ye Chen Feng dengan lembut mengetuk sandaran tangan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Itu benar. Mengungkap ekspresi bangga dan menyendiri, Lei Zixian berkata, Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, lumpuhkan basis kultivasi Anda sendiri, berlutut dan mohon belas kasihan, mungkin saya sedang dalam suasana hati yang baik dan akan menyelamatkan hidup Anda. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik, Aku tidak menyangka bahwa suku Guntur akan menghasilkan sampah sepertimu. Sungguh memalukan bagi suku Guntur. Berani. Ketika wanita yang berapi api itu mendengar Ye Chen Feng menghina Lei Zixian di depan semua orang, matanya yang menawan menunjukkan niat membunuh yang kental. Diagram Guntur Dao muncul di tubuhnya dan di bawah kendalinya, itu berubah menjadi pedang Guntur Raksasa. Itu membawa suara Guntur yang memekatkan telinga saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Suara mendesing. Roh pedang perunggu terbang keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng dan berubah menjadi pedang dewa yang bisa menebas langit dan membelah bumi. Pedang menyapu udara dan mengejutkan yang abadi. Itu langsung menghancurkan bilah petir raksasa yang dibentuk oleh diagram Guntur. Di bawah tatapan ngeri wanita panas itu, dia menebas ke depan. Wanita berapi api itu hanyalah kaisar binatang level 5, jadi dia tidak dapat menghindari serangan roh pedang perunggu. Membelanjakan. Sebelum lelaki tua berambut putih dari Nirvana bisa datang untuk menyelamatkannya, roh pedang perunggu memotong tubuhnya menjadi dua bagian, membunuhnya di tempat. Roh pedang perunggu, siapa kamu? Pria tua berambut putih itu tidak menyangka Ye Chen Feng akan membunuh seseorang hanya karena perselisihan. Ekspresinya berubah saat dia berdiri di depan Lei Zixian untuk melindunginya. Dia menatapnya dengan tatapan serius dan bertanya dengan keras. Kamu Chen Feng. Ye Chen Feng menarik roh pedang perunggu dan berkata dengan acuh tak acuh. Bencana besar Ye Chen Feng, Anda benar-benar datang ke kota Guntur Suci. Pria tua berambut putih dan pupil Lei Zixian menyusut, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Lei Zixian bahkan diam-diam menyentuh mutiara komunikasi yang tersembunyi di pinggangnya. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan berpikir untuk menggunakan mutiara komunikasi untuk mengirim pesan. Itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Seberapa kuat jiwa Ye Chen Feng? Dia menangkap gerakan kecil Lei Zixian dan memperingatkannya dengan dingin. Ye Chen Feng, saya memperingatkan Anda. Meskipun metodemu kejam, ini adalah kota Guntur Suci, markas besar suku Guntur. Jika Anda berani menyakiti saya, saya akan dengan baik. Sebelum dia selesai berbicara, Lei Zixian tiba-tiba melihat keburaman di depannya. Ye Chen Feng, yang seharusnya duduk di kursi, tiba-tiba muncul di depannya. Dia menginjak diagram pedang dan memaksa lelaki tua berambut putih itu mundur. Dengan tamparan, dia mengirim lelaki tua itu terbang dan menabrak dinding pembatas. Aku memukulmu sekarang. Apa yang dapat Anda lakukan? Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap Lei Zixian, yang pipinya berlubang dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Kepala keluarga Dongfang, bunuh dia untukku. Jika Anda membunuhnya, saya akan menyetujui apapun yang Anda inginkan. Rasa penghinaan yang belum pernah dialami sebelumnya melonjak ke Laut Jiwa. Lei Zixian menutupi mulutnya yang berdarah dan memerintahkan dengan marah. Apakah Anda pikir mereka berani menyerang saya? Ye Chen Feng berkata dengan jijik, juga, bahkan jika aku membantai keluarga Dongfang, suku petir tidak akan melakukan apapun padaku. Omong kosong, mengapa suku Guntur saya takut pada Anda? Lei Zixian memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah. Jika kamu tidak percaya padaku, maka mari kita bertaruh. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Namun, di mata Dongfang Bukong, itu seperti senyuman dewa kematian. Sejumlah besar keringat muncul di dahinya. Tuan Mudaye, keluarga Dongfang saya tidak berniat menyinggung Anda. Tolong jangan gunakan keluarga Dongfang saya sebagai taruhan. Dongfang Bukong memikirkan desas-desus bahwa Ye Chen Feng memiliki latar belakang yang menakutkan yang bahkan membuat suku Guntur gelisah. Dia tidak berani mengambil risiko dan dengan cepat berkata. Bagus, bagus, bagus. Ye Chen Feng, kamu punya nyali. Mari kita tunggu dan lihat. Lei Zixian berkata dengan gigi terkatup. Tanpa bantuan keluarga Dongfang, Lei Zixian tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Ye Chen Feng. Dia meninggalkan hukuman yang kejam dan hendak pergi. Pergi. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin. Boneka pedang dan dewa pertempuran emas berpisah dari tubuhnya lagi dan mengunci Lei Zixian dan lelaki tua berambut putih itu. A. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam suku Gunturku? Merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh boneka pedang dan dewa pertempuran emas, Lei Zixian merasakan jejak ketakutan di hatinya. Dia menelan ludah dan menguatkan dirinya. Apakah kamu pikir aku takut? Ye Chen Feng tersenyum dan berjalan dengan langkah berat menuju Lei Zixian, yang ekspresinya sedikit berubah. Ketakutan di hatinya semakin kuat. Tuan Muda Ye, suku Guntur saya tidak berniat menjadi musuh bagi Anda. Tolong hadapi suku Guntur dan jangan mempersulit Tuan Muda Zixian kami. Pria tua berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam dan berdiri di depan Ye Chen Feng. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memohon padanya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Kepala keluarga Dongfang, tunggu apa lagi? Jika sesuatu terjadi padaku di keluarga Dongfangmu, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Ketika dia bertemu dengan mata dingin Ye Chen Feng, Lei Zixian, yang merasakan hawa dingin di punggungnya, berteriak pada Dongfang Bukong yang ragu-ragu. Jika itu orang lain, Dongfang Bukong pasti akan mengambil risiko besar untuk membantu Lei Zixian. Namun, reputasi sengit Ye Chen Feng membuatnya merasa khawatir. Tuan Muda Zixian, cepat pergi. Pria tua berambut putih itu mengertakkan gigi dan tiba-tiba membakar garis darah dan kidarahnya yang kuat. Dia meningkatkan kekuatannya ke puncak dan menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengulur waktu agar Lei Zixian melarikan diri. Siapa? Siapa? Saat pria tua berambut putih itu menyerang, boneka pedang dan dewa pertempuran emas menyerangnya pada saat yang bersamaan. Cahaya pedang yang mengejutkan dan cahaya kepalan emas menyegel semua ruang di sekelilingnya dan dengan kejam membombardir tubuhnya. Saat mereka merobek ruang, mereka langsung menghancurkannya dan membunuhnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya dan terbang melewati ki darah yang naik di udara. Dia muncul di samping Lei Zixian, yang pucat karena ketakutan dan mati-matian menyerang batasan pada peta yang tersisa. Mati! Merasakan pendekatan Ye Chen Feng, Lei Zixian menstimulasi semua potensi di tubuhnya. Dia bergegas ke arah Ye Chen Feng dan mengirim serangan telapak tangan yang disambar petir, mencoba untuk memaksanya mundur. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Ye Chen Feng menggunakan tubuhnya, yang sebanding dengan artefak dao kuno, untuk menghadapi serangan telapak tangan Lei Zixian secara langsung. Telapak tangannya, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, dengan kejam menabrak kepala Lei Zixian. Serangan telapak tangan menjatuhkannya ke tanah, dan dia pingsan dengan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. 1298 Tuan Mudaye, Lei Zixian adalah putra penatua agung klan Guntur Lei Chen, dan Lei Chen memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Guntur. Dia saat ini adalah orang terkuat kedua di klan Guntur. Anda tidak boleh membunuh Lei Zixian, atau Anda pasti akan menyebabkan bencana. Melihat Lei Zixian yang tidak sadarkan diri, Dongfang Bukong buru-buru menyarankan. Dia takut Ye Chen Feng akan membunuhnya, dan klan Dongfang juga akan menderita. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Aku tahu dia adalah putra Lei Chen, Ye Chen Feng berkata dengan samar. Dia mengeluarkan beberapa pil hitam dan berkata, Jika kamu tidak ingin dibunuh olehku, maka minumlah pil hitam ini. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Tuan Mudaye, apakah Anda tidak bertindak terlalu jauh? Jika Anda memaksa kami untuk mengambil racun, maka kami hanya bisa melawan. Ketika Tuan dari klan Petir tertarik, saya khawatir itu akan merugikan Anda. Tetua Agung klan Dongfang melawan. Jika mereka mengambil racun di tangan Ye Chen Feng, maka itu setara dengan nasib mereka yang dikendalikan oleh Ye Chen Feng. Mereka tidak mau. Kamu tidak memiliki hak untuk tawar-menawar denganku. Siapapun yang tidak mengambil racun di tanganku, aku akan membunuhnya. Ye Chen Feng mengungkapkan sisi dominannya dan berkata tanpa membiarkan adanya perlawanan. Anda. Dua tetua Agung dari klan Dongfang sangat marah dengan kesombongan Ye Chen Feng. Mereka ragu apakah mereka harus langsung menyerang Ye Chen Feng. Sementara mereka ragu-ragu, Ye Chen Feng mengeluarkan Sein Perising Pearl. Itu adalah mutiara itu. Berita tentang Ye Chen Feng menyapu Sekte Bulan Cermin telah menyebabkan kegemparan. Ada desas-desus bahwa Ye Chen Feng dan yang lainnya mampu membunuh dua master nirvana, termasuk dua master besar dari Sekte Bulan Cermin, karena Sein Perising Pearl. Jadi ketika dua tetua Agung dari klan Dongfang melihat Sein Perising Pearl di tangan Ye Chen Feng, ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Wuss! Dua suara yang menusuk telinga menembus udara. Ketika dua tetua Agung dari klan Dongfang mengungkapkan ekspresi ketakutan, boneka pedang dan dewa pertempuran emas menyerang mereka dari kiri dan kanan. Mereka meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, benar-benar menekan serangan mereka. Tuan Mudaye, klan Dongfang saya tidak berniat menjadi musuh Anda. Harap murah hati dan biarkan kami pergi. Dongfang Bukong melihat dua tetua tertinggi ditekan dalam sekejap mata. Sein Destruction Pearl di tangan Ye Chen Feng membuatnya mencium aroma kematian. Dia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Jika kamu memakan racun di tanganku, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, pergilah ke neraka, kata Ye Chen Feng dengan dingin. Tuan Mudaye ingin diam-diam mengendalikan klan Dongfangku. Dongfang Bukong berkata dengan gigi terkatup. Di bawah ancaman kematian, dia tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk membunuh Ye Chen Feng dengan segala cara. Saya tidak tertarik untuk mengendalikan Anda. Ketika saya meninggalkan kota Guntur Suci, saya akan memberi Anda penawarnya dan mengembalikan kebebasan Anda. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Benar-benar. Mata Dongfang Bukong berbinar. Meskipun dia tidak mau dikendalikan oleh Ye Chen Feng, jika hanya untuk waktu yang singkat, dia masih bisa menerimanya. Apakah menurut Anda klan Dongfang layak untuk saya kendalikan? Kata Ye Chen Feng terus terang. Baiklah, saya percaya bahwa Tuan Muda Ye adalah pria yang memegang kata-katanya. Meskipun kata-kata Ye Chen Feng membuat Dongfang Bukong cukup marah, ketika dia memikirkan kekuatan Ye Chen Feng dan latar belakangnya yang diduga menakutkan, Dongfang Bukong tiba-tiba berpikir bahwa mengikuti Ye Chen Feng bukanlah pilihan yang buruk. Setelah membuat keputusan, Dongfang Bukong segera mengirimkan transmisi suara kedua tetua tertinggi yang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pada akhirnya, di bawah intimidasi Ye Chen Feng, Dongfang Bukong dan yang lainnya menyerah dan mengambil pil racun di tangan Ye Chen Feng. Ingat, tutup mulut tentang apa yang terjadi hari ini. Selain itu, jangan biarkan anggota klan Anda berbicara sembarangan. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena kejam pada klan Dongfang Anda, Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Jangan khawatir, Tuan Muda Ye, kami tahu apa yang harus dilakukan. Setelah meminum pil racun, Dongfang Bukong dan yang lainnya segera merasakan racun yang bekerja lambat yang mengabaikan penghalang dao power yang perlahan menyerang tubuh mereka. Mereka menghela nafas tak berdaya dan berjanji. Baiklah, kalian bersihkan tempat ini. Jika anggota klan Guntur bertanya tentang Lei Zichen, beri mereka alasan acak untuk memecat mereka. Setelah berbicara, Ye Chen Feng mendatangi Lei Zichen yang tidak sadarkan diri dan menempatkannya di alam Qiankun. Harta luar angkasa Melihat hilangnya Lei Zichen yang aneh, Dongfang Bukong dan yang lainnya langsung menebak bahwa Ye Chen Feng memiliki harta spasial. Mereka menjadi lebih takut padanya. Mereka segera pergi ke gudang dan memberi Ye Chen Feng 21 kristal surgawi tingkat medial yang telah mereka kumpulkan. Saudara Cheng Feng, apakah kamu tidak takut mereka akan meminta bantuan dari klan Guntur jika kita melanjutkan? Setelah meninggalkan rumah tua klan Dongfang, Ling Yu berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Dongfang Bukong bukan orang bodoh. Sebelum mereka menghilangkan racun di tubuh mereka, mereka tidak akan berani menyinggung kita dan meminta bantuan dari klan petir. Bahkan jika mereka melakukannya, saya tidak takut. Kali ini, aku di sini untuk menjungkir balikkan klan petir. Ye Chen Feng berkata perlahan, ayo pergi. Ayo cari tempat tinggal dulu. Kota Guntur Suci terlalu besar dan ada penginapan di mana-mana. Segera, Ye Chen Feng dan Ling Yu menemukan penginapan indah yang dibangun di samping danau yang tenang. Mereka menyewa dua kamar di tepi danau untuk beristirahat. Setelah memasuki ruangan, Ye Chen Feng meletakkan batasan kedap suara di dalam ruangan. Dengan pikiran, dia memasuki alam semesta. Pada saat ini, Lei Zi Shen, yang pingsan karena telapak tangannya, terbangun. Ketika dia melihat lingkungan yang asing, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kamu sudah bangun. Suara dingin memasuki telinga Lei Zi Shen. Ye Chen Feng berjalan ke arahnya dengan langkah mantap. Ye Chen Feng, saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi, atau... Sebelum Lei Zi Shen bisa menyelesaikan ancamannya, Ye Chen Feng mengangkat tangannya dan menamparnya, membuatnya terbang. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan berkata, Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan menarik lidahmu. Kamu, apa yang kamu ingin lepaskan aku? Lei Zi Shen sangat ketakutan. Dia berdiri dengan gemetar dan bertanya dengan ketakutan. Itu tergantung pada apakah kamu berharga atau tidak. Aku tidak akan membiarkan orang yang tidak berguna di sisiku. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Dia muncul di belakang Lei Zi Shen dalam sekejap dan memperingatkannya dengan dingin. Jika kamu tidak ingin mati, jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan mematahkan lehermu. Setelah berbicara, Ye Chen Feng menekan tangan kanannya ke kepala Lei Zi Shen dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa Lei Zi Shen. Lei Zi Shen takut dengan metode kejam Ye Chen Feng. Anehnya, dia bekerja sama dan tetap tidak bergerak, membiarkan Ye Chen Feng mencari jiwanya dan mengambil kembali kenangan di benaknya. Apakah ayahmu benar-benar akan bekerja dengan Patriark Tua Klan Lei untuk menggulingkan Patriark saat ini? Setelah mendapatkan ingatan jiwa Lei Zi Shen, Ye Chen Feng bertanya dengan ekspresi serius, mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Bukannya ayahku ingin merebut tahta, tapi Patriark Tua itu tidak mau digantikan oleh Lei Zhong Tong. Dia diam-diam bekerja dengan ayahku untuk mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Setelah Ye Chen Feng menemukan rahasia di Laut Jiwa, Lei Zi Shen berhati-hati dan memohon Ye Chen Feng untuk mengampuni nyawanya. Klan Lei tidak sedamai kelihatannya. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Lei Zi Shen, hidupmu aman untuk saat ini. Selama kamu membantuku dengan satu hal lagi, aku akan membiarkanmu pergi. Apa itu? Mata Lei Zi Shen dipenuhi dengan keputus asaan saat dia buru-buru bertanya. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Untuk saat ini, aku harus merepotkanmu untuk tetap di sini. Setelah berbicara, Ye Chen Feng, yang secara tidak sengaja memperoleh informasi penting, meninggalkan alam semesta dan kembali ke kamar. Dia mengeluarkan pecahan peta kuno dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk memperbaikinya. 1299 Sangat cepat, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, kota Guntur Suci tenang dan tenteram. Tidak ada tikungan dan belokan. Karena Lei Zi Shen memiliki keterikatan dengan banyak wanita, dia sering menghilang tanpa alasan. Oleh karena itu, ketidakhadirannya selama tiga hari tidak membuat Lei Chen khawatir. Ayo pergi dan berjalan-jalan di kota Guntur Suci. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memperbaiki rune yang rusak di fragment peta kuno. Dia meninggalkan kedai bersama Ling Yu dan berkeliaran di sekitar kota Guntur Suci yang luas. Mencari terobosan. Ya, suara pertempuran yang intens. Keduanya berkeliaran di sekitar kota Guntur Suci selama enam jam dan mencicipi beberapa makanan lesat. Ketika mereka tiba di bagian selatan kota, tiba-tiba mereka mendengar suara pertempuran sengit tidak jauh dari sana. Mengikuti sumber suara, Ye Chen Feng melihat dari jauh bahwa ada panggung pertempuran persegi yang terbuat dari bahan khusus. Ukurannya sekitar satu lidan diselimuti segel. Pada saat ini, ada orang yang bertarung dengan sengit di panggung pertempuran. Udara dipenuhi dengan fanatisme yang menyesakkan. Pertarungan seru dan intens terus-menerus menyulut api di hati para penonton, menyebabkan mereka bersorak keras. Berat, kamu terlalu lemah. Anda bahkan tidak bisa menembus pertahanan saya. Turun dari panggung. Kaisar binatang tempur level lima yang tinggi dan kokoh sedang memegang gada yang beratnya lebih dari 10 ribu jin. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut hitam tebal. Dia sangat kuat dan memegang gada yang beratnya lebih dari 10 ribu jin. Dia melambaikan tongkatnya dan membantingnya ke lawannya. Seorang pria jangkung dan lurus dengan kulit pucat dikirim terbang, mematahkan banyak tulangnya. Pria itu jatuh dari panggung pertempuran dan terbaring di tanah, tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Tai Long, kamu terlalu berani. Kamu adalah prajuritku. Seorang wanita dengan kulit agak kecoklatan dan sosok seksi, memancarkan kecantikan yang berbeda, berteriak keras di bawah panggung. Dia terus-menerus bersorak untuk pria jangkung dan kokoh itu. Melihat ekspresinya yang fanatik dan bersemangat, sepertinya dia ingin melompat ke pelukannya. Hah, siapa lagi di sana? Tai Long menghancurkan gada yang beratnya lebih dari 10 ribu jin di tanah. Melihat wanita seksi dan yang lainnya, dia berteriak dengan angkuh. Ini adalah platform pertempuran suci yang unik di kota Guntur Suci. Tidak peduli siapa itu, mereka bisa menantang siapapun di platform pertempuran suci. Untuk setiap kemenangan, mereka akan dihadiahi sejumlah besar kristal jiwa kelas atas. Melihat ke arena di kejauhan, Ye Chen Feng dan Ikan Roh yang memegang dua tusuk sate besar menunjukkan minat yang besar dan berjalan perlahan. Apa yang salah? Tidak ada yang berani menantangku lagi. Mungkinkah tidak ada orang lain di kota Guntur Suci? Tai Long, yang telah memperoleh delapan kemenangan berturut-turut, agak terbawa suasana saat dia tertawa lepas. Dia terlalu sombong, kakak perempuan ingin saya memberinya pelajaran dan memberi tahu dia aturannya. Di samping platform pertempuran suci, ada rumah teh yang tampak kuno. Pada saat ini, di salah satu kamar pribadi rumah teh, seorang wanita mengenakan jubah bela diri hitam yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah, kulitnya seputih salju, auranya dingin dan anggun, rambut hitam legam menutupi tubuhnya. Bahunya, dan fitur wajahnya seindah ukiran batu giyok, meletakkan cangkir teh di tangannya dan berbicara dengan kebencian. Apa yang dia katakan barusan menyinggung banyak orang. Seseorang akan memberinya pelajaran. Kita tidak perlu melakukan apapun. Di seberang wanita berpakaian hitam itu duduk seorang wanita yang terlihat agak mirip dengannya, tetapi lebih cantik dan mempesona darinya. Hanya dengan duduk diam di sana, dia bisa mencuri keanggunannya. Dia perlahan berbicara. Wanita dengan aura alami dan penampilan cantik yang tak terlukiskan ini justru merupakan kecantikan nomor satu di wilayah petir, Lei Zixin. Wanita berpakaian hitam itu adalah sepupunya, Lei Yeqing. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata arogan Tai Long, seorang pria parubaya kaisar binatang tempur peringkat 6 yang memegang pedang pemecah gunung segera melompat ke platform pertempuran suci dan mulai bertarung dengan Tai Long. Meskipun kekuatan pria parubaya itu satu alam lebih tinggi dari Zan Long, bakat bawaan Zan Long luar biasa dan kekuatannya luar biasa. Menambahkan fakta bahwa dia memiliki artefak dao bermutu tinggi dengan kekuatan pertahanan yang sangat tinggi, dia mampu sepenuhnya menahan kekuatan pria parubaya itu. Keduanya menyulut garis keturunan mereka dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang buas mereka. Setelah bertarung selama setengah waktu dupa, Tai Long secara bertahap menang dan benar-benar menekan pria parubaya itu, memaksanya untuk mundur. Sampah, keluar dari platform. Setelah memaksa pria parubaya yang bertahan dengan seluruh kekuatannya ke tepi platform pertempuran suci, Tai Long mengeluarkan raungan keras dan menggabungkan semua kekuatannya dan niat dao ke dalam klub berduri. Membawa momentum yang menakutkan, dia menerobos pertahanan pria parubaya itu dan mengirimnya terbang keluar dari platform pertempuran suci, kalah dalam pertempuran. Sombong? Orang ini terlalu sombong. Kekuatan orang ini luar biasa, dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Melihat Tai Long yang arogan tak tertahankan yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan meraung ke arah langit, banyak orang yang tidak tahan dengannya menjadi marah dan menggertakan gigi karena marah. Tapi setelah menyaksikan metode kejamnya, kerumunan yang marah masih menahan api kemarahan di hati mereka dan tidak berani melangkah maju untuk menantangnya. Tepat ketika teriakan Tai Long semakin keras dan keras, bayangan yang kabur menarik busur indah di udara dan mendarat di platform pertempuran suci, berdiri di seberang Tai Long. Ikan roh terlalu suka berperang. Melihat ikan roh yang tiba-tiba melompat ke platform pertempuran suci, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit senyum pahit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Alasan mengapa ikan roh begitu suka berperang berhubungan langsung dengan garis keturunan di tubuhnya yang semakin kuat. Terutama Golden Eye Divine Ape, ia lahir untuk berperang. Dari mana gadis ini berasal? Mengapa Anda tidak turun dari platform? Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu dengan satu pukulan. Tai Long memandang ikan roh yang mengenakan jubah bela diri merah muda. Wajahnya memerah dan tampak seperti boneka porselen. Alis Tai Long terjalin erat saat dia dengan keras memperingatkannya. Jika Anda dapat memblokir satu pukulan saya, saya akan menganggapnya sebagai kemenangan Anda. Ikan roh mengangkat tangannya yang putih dan lembut tinggi-tinggi dan memamerkannya di depan Tai Long saat dia berbicara dengan sikap arogan dan mendominasi. Penonton di bawah Secret Battle Platform tidak menyangkan ada spirit fish begitu arogan, menyebabkan kegemparan. Dan kesombongan ikan roh semakin membuat marah Tai Long. Gelombang energi kekerasan meletus dari tubuhnya yang kekar. Aku akan menghancurkanmu. Tai Long meraung saat otot-otot di sekujur tubuhnya terus membengkak. Dia mengangkat gada berduri tingkat tinggi dan menghancurkannya ke arah ikan roh dengan kekuatan penghancur gunung dan momentum yang menakutkan. Menghadapi spiket klub yang turun dari langit, spirit fish mengulurkan tangannya yang lembut dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia memblokir pukulan berat dari klub berduri. Pada saat berikutnya, suara teredam terdengar dari bawah kaki Lingyu. Dia meninju dada Tai Long dengan seluruh kekuatannya yang ditekan hingga ekstrim, membombardir dadanya. Serangan kekuatan penuhnya dengan mudah dinetralkan oleh ikan roh. Tai Long, yang sangat terkejut, tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan pukulan spirit fish. Namun, pukulan spirit fish begitu mengerikan bahkan para ahli nirvana pun takut akan hal itu, apalagi Tai Long, yang merupakan kaisar binatang buas peringkat 5. Bisa. Dia tidak bisa memblokir pukulan spirit fish sama sekali. Pertahanan tubuhnya ditembus. Dia dikirim terbang dari platform pertempuran suci oleh kekuatan ledakan pukulan ikan roh. Dia menabrak penghalang cahaya yang kokoh dan kalah dalam pertandingan. Setelah itu, spirit fish mengeluarkan suara yang bahkan lebih arogan daripada suara Tai Long, berkata, selanjutnya. Seribu tiga ratus. Bagaimana mungkin itu dia? Melihat Lingyu yang sombong dengan tangan di pinggul, Lei Zixin, yang sedang menikmati tehnya, mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya yang indah dengan cepat memindai kerumunan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Kaka, apakah kamu tahu gadis kecil yang sombong itu? Lei Yeqing bertanya dengan heran saat melihat Lei Zixin yang selalu tenang dalam menghadapi kekacauan, kehilangan ketenangannya. N, jika saya tidak salah, gadis kecil itu adalah bawahan Ye Chen Feng. Penampilannya di sini membuktikan bahwa Ye Chen Feng ada di sini. Lei Zixin meletakkan cangkir teh di tangannya dan mengangguk. Malapetaka besar Ye Chen Feng benar-benar berani datang ke kota Guntur Suci. Lei Yeqing mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Beberapa waktu lalu, Ye Chen Feng telah menyebabkan badai berdarah di wilayah Guntur, menyebabkan klan Guntur tidak puas. Terutama vaksi penatua agung, mereka ingin melenyapkan Ye Chen Feng. Dapat dikatakan bahwa kedatangannya ke kota Guntur Suci tidak berbeda dengan masuk tanpa izin di gerbang raka. Begitu Lei Chen mengetahui kedatangannya, dia pasti akan bergerak. Saya melihat dia, mata besar Lei Zixin yang indah mengunci Ye Chen Feng yang berdiri di tengah kerumunan. Wajah cantiknya menunjukkan senyum tipis dan berkata, Yeqing, tunggu aku di sini. Aku akan keluar dan menemukannya. Lei Yeqing berkata dengan cemas, kakak, tidak baik bagimu untuk menemukannya pada saat ini. Lagi pula, klan petir kita tidak bersahabat dengannya. Musuh dari musuh adalah teman. Jika kita bersentuhan dengannya, ayah tidak akan menyalahkan kita. Setelah berbicara, Lei Zixin yang anggun meninggalkan kedai teh dan muncul di jalan yang ramai. Di bawah tatapan panas dari kerumunan, dia berjalan menuju platform pertempuran suci. Lihat, ini Putri Zixin. Dia terlalu cantik. Saya akhirnya melihat Dewi di hati saya. Dia tersenyum padaku. Seorang pria yang berdiri di samping Ye Chen Feng melihat Lei Zixin berjalan ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Dia merasa seolah-olah kepalanya dihancurkan oleh kejutan yang menyenangkan. Dia benar-benar tercengang. Di bawah platform pertempuran suci, kerumunan itu gempar. Banyak pasang tatapan membara diarahkan ke Lei Zixin. Wajah memikat mereka dipenuhi dengan kegilaan. Tepat ketika dia begitu bersemangat sehingga wajahnya memerah dan dia tidak bisa berbicara, Lei Zixin, dengan aroma lembut yang samar, menggerakkan kakinya yang ramping dan datang ke sisinya. Tapi matanya berpindah darinya ke wajah Ye Chen Feng. Bibir tipisnya sedikit melengkung, dan dia berkata dengan lembut, Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi. Selamat datang di kota Guntur Suci. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan datang ke kota Guntur Suci untuk memberi Anda penjelasan. Melihat Lei Zixin, yang sangat cantik dan senyumnya bisa memikat jiwa, Ye Chen Feng tidak bisa tidak memujinya. Lei Zixin ini benar-benar layak disebut sebagai kecantikan nomor satu dari Thunder Dominion. Apakah itu penampilan atau temperamennya? Dia hampir sempurna. Tuan Muda Ye, apakah Anda punya waktu? Bisakah kita menemukan tempat untuk mengobrol? Lei Zixin dengan lembut mengundang, senyum di wajahnya semakin lebar. Mata jernihnya menatap Ye Chen Feng, penuh dengan pesona. Oke. Ye Chen Feng mengangguk, memanggil kembali Ling Yu dari platform pertempuran Suci, dan mengikuti Lei Zixin kembali ke kamar pribadi kedai teh. Siapa sangka bahwa grit ferocious Ye Chen Feng, yang membuat orang gemetar ketakutan, sebenarnya adalah pemuda yang anggun. Melihat sosok Ye Chen Feng yang tinggi dan lurus yang masuk ke kamar pribadi, mata Lei Ye Ching memancarkan sinar cahaya. Dia mengukurnya dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, jangan kasar. Ye Chen Feng, jangan kasar. Lei Zixin telah melihat dengan matanya sendiri betapa menakutkannya Ye Chen Feng, jadi dia tidak ingin berkonflik dengannya. Maaf, Tuan Muda Ye, tapi Ye King adalah adik perempuanku. Dia tidak memiliki niat buruk terhadapmu, jadi tolong jangan tersinggung. Tidak apa-apa, sebenarnya, aku cukup menyukai penilaian adik perempuanmu terhadapku. Terlebih lagi, adik perempuanmu sangat cantik, jadi tentu saja aku tidak akan marah. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya, mengungkapkan senyum tipis, dan duduk di meja kuno yang terbuat dari kayu kuno, memancarkan aroma kayu cendana. Tuan Muda Ye, keberanian Anda untuk datang ke kota Guntur Suci memang di luar dugaan saya. Namun, Anda datang pada waktu yang salah, kata Lei Zixin lembut sambil secara pribadi menuangkan dua cangkir teh berisi energi spiritual untuk Ye Chen Feng dan Ling Yu. Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh yang indah di tangannya dan bertanya, mengapa putri Zixin mengatakan itu? Saya tidak akan menyembunyikannya dari Tuan Muda. Belum lama ini, Grand Elder Klan Guntur saya kembali. Setelah mendengar berita itu, semua cabang klan Guntur saya di wilayah Guntur datang ke kota Guntur Suci untuk mengunjungi Tetua Agung. Dapat dikatakan bahwa ini adalah waktu ketika klan petir saya berada pada posisi terkuatnya, tetapi ini juga merupakan waktu yang paling berbahaya. Lei Zixin menatap wajah halus Ye Chen Feng dan berkata, Putri Zixin, apakah Anda takut klan petir akan menyakiti saya? Ye Chen Feng menatap mata besarnya yang indah dan bertanya sambil tersenyum. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Juga, jika Tuan Muda Ye tidak keberatan, panggil saja aku Zixin. Memanggilku putri terlalu sopan, kata Lei Zixin dengan lembut. Jangan khawatir, karena saya berani datang ke kota Guntur Suci, saya tentu memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ye Chen Feng meminum teh spiritual di cangkirnya. Suaranya mengungkapkan aura yang mendominasi. Ye Chen Feng, meskipun dunia luar secara luas mengatakan bahwa Anda sangat kuat, dan Sekte Bulan Cermin berada di ambang kehancuran karena Anda, Anda harus ingat bahwa klan Guntur saya adalah penguasa mutlak wilayah Guntur. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sekte Bulan Cermin. Lei Ye Ching menggelengkan kepalanya dan mengingatkannya, jika kamu benar-benar ingin menyelesaikan dendam antara kamu dan klan petirku, sebaiknya kamu mendengarkan kakakku dan kembali lagi nanti. Kali ini, saya di sini bukan untuk menyelesaikan dendam, tetapi untuk menyelesaikan dendam. Ye Chen Feng berkata, Menyelesaikan dendam, wajah Lei Zixin dan wanita lainnya sedikit berubah. Tuan muda Ye, Anda tidak boleh bertindak sembarangan. Cabang kami benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda. Jangan khawatir, saya bukan orang yang berkepala dingin seperti itu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum arogan dan berkata, Karena semua cabang klan petir ada di sini, klan petir harus mengadakan perjamuan besar. Aku ingin tahu kapan perjamuan akan diadakan. Perjamuan tander klan kami dijadwalkan untuk lusa. Lei Zixin menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, ingin tahu kartu apa lagi yang dia miliki. Terima kasih. Pagi-pagi lusa, saya akan mengunjungi klan guntur. Ye Chen Feng perlahan berdiri dan bersiap untuk pergi dengan ikan roh. Tuan muda Ye, besok malam, kakak laki-laki saya akan mengundang generasi muda dari cabang utama ke Feng Lei Lou. Pada saat itu, generasi muda dari empat klan utama kota petir suci juga akan ada di sana. Saya ingin tahu apakah Tuan muda kamu tertarik untuk hadir. Melihat Ye Chen Feng bangun dan pergi, Lei Zixin tiba-tiba memanggilnya dan bertanya. Oke, kalau begitu aku akan ke sana tepat waktu besok malam. Ye Chen Feng menganggup dan setuju dengan gembira. Tuan muda, ini adalah undangan pesta Feng Lei Lou besok malam. Kami bersaudara akan menunggumu di Feng Lei Lou. Lei Zixin menurunkan postur tubuhnya, mengeluarkan undangan kosong, dan berkata dengan lembut. Sampai jumpa besok malam. Ye Chen Feng menganggup pada saudari cantik itu, singkirkan undangan itu, dan dengan lembut menarik tangan putih dan lembut ikan roh itu untuk pergi. Elder Sister, mengapa Anda mengundangnya ke pesta besok malam? Apakah Anda tidak takut akan terjadi sesuatu? Lei Ye Ching mengerutkan kening dan menatap Lei Zixin, bingung. Saya ingin menguji kartunya, kata Lei Zixin. Kartu, Ye Chen Feng ini memang tidak sederhana, tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan kartu apa yang harus dia tangani dengan Lei Ye Ching dari klan Petirku. Misalnya, ada Lei Zixin dari klan Petirku. Kakak perempuan Thunder Klan, Apa maksudmu? Mata indah Lei Ye Ching melebar. Mari kita tunggu dan lihat. Mungkin klan gunturku akan berubah. Lei Zixin yang pandai menghubungkan kejadian baru-baru ini dan sikap klan guntur terhadap Ye Chen Feng. Dia memiliki firasat dan mengungkapkan sedikit harapan.